Berita terkini seleb Nathalie Holscher bakal kembali menjadi seorang disc jockey alias DJ Hal itu diketahui dari unggahan di akun Instagram Nathalie Holscher Pada unggahan itu Nathalie tampak memegang earphone dengan menampakkan wajahnya dengan riasan tebal Kemudian juga mencantumkan nama dan juga nomor telepon apabila ada pihak yang memanggilnya untuk job DJ Tak henti sampai di sana, unggahan Nathalie Holscher di instastorynya sempat menanyakan keinginan para penggemar Untuk kota mana yang akan dia sambangi jika sudah kembali menjadi DJ Lantas unggahan di instastory Nathalie Holscher tersebut menuai komentar dari netizen Sebelumnya Nathalie Holscher mengaku sudah mengetahui Santika Fauzia sebelum pacaran dengan Sule Mulanya Nathalie Holscher tahu Santika Fauzia sebagai tiktoker dan sering melihat video-videonya Kini dengan status baru Santika Fauzia yang sudah menjadi kekasih Sule dan berencana untuk serius Dirinya mengaku tidak masalah Bahkan Nathalie Holscher menitipkan azam anaknya hasil pernikahannya dengan Sule ke Santika Fauzia Hal itu ia sampaikan saat menjadi bintang tamu di sebuah acara televisi baru-baru ini Awalnya Nathalie mengomentari kedekatan antara sang mantan suami dengan Santika Nathalie Holscher mengaku ia belum dikenalkan secara resmi dengan Santika oleh Sule Meski begitu Nathalie sudah mengetahui sosok Santika Fauzia Bahkan ia mengatakan sudah mengenal Santika jauh sebelum sang tiktoker sepacaran dengan Sule Mantan istri Sule tersebut bercerita bahwa ia sudah pernah berinteraksi dengan Santika lewat media sosial tiktok Nathalie bahkan pernah berkirim pesan dengan Santika Dalam kesempatan tersebut Nathalie juga mendoakan Sule agar hubungannya dengan Santika berjalan lancar hingga ke jenjang pernikahan Nathalie juga berharap Santika bisa memperlakukan azam selainnya seorang ibu kepada anak sendiri Sebelumnya Nathalie Holscher sempat membuat heboh para netizen Hal tersebut tampak pada unggahan akun Instagram Nathalie Holscher Yang tampak memegang earphone dengan menampakkan wajahnya dengan riasan tebal Nathalie pun mencantumkan nama dan juga nomor telepon apabila ada pihak yang memanggilnya untuk sebuah job Ternyata Nathalie Holscher buka tawaran kembali untuk diundang sebagai disjoki alias DJ Terima kasih telah menonton!